Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan bahas tentang saham ITMG Yang mau bagi depiden Nah hari Senin nanti Yaitu kamratnya teman-teman Oke kita lihat dulu ya Untuk kamratnya Oke ini dia teman-teman depidennya ya Untuk kamratnya di tanggal 11 ya Artinya benar hari Senin Dan eksternya di tanggal 12 September Tahun 2003 Dan mendapatkan depiden Rumah yang besar sih teman-teman 2660 Sedikit lebih kecil daripada Tahun lalu teman-teman ya Nah kalau tahun lalu sih 4000an teman-teman Tapi di tahun ini Yang kedua kalinya Dia sangat kecil Mungkin oleh Untuk laba bersih untuk ini Agak sedangat sedikit teman-teman Nah ini dia Ya dibanding tahun lalu kan Lumayan besar sih teman-teman Labanya Karena kan tahun 2002 kemarin itu Oleh ada pelang itu Jadi dia sangat besar ini Untuk kenaikan untuk harga batu baah Tapi di tahun ini kan Batu baahnya mengambil penurunan Apalagi di kuartu pertama kemarin teman-teman Oke Kalau kita lihat ya teman-teman Di sini ya Nah kita lihat dulu ya teman-teman Nah nanti untuk gambarnya Di alis ini ya teman-teman Dan untuk eksternya Di hari selasa Nah apakah nanti Akan ALB teman-teman Menurut saya sih Tidak mungkin ALB teman-teman Oke kita lihat dulu teman-teman Untuk ALB-nya berapa sih Andai kata Kalau alis ini nanti Ditutup di harga ini ya teman-teman Kita lihat dulu Untuk menghitungnya Untuk ALB-nya teman-teman Nah ini dia Kita lihat teman-teman ya Untuk A dan ALB-nya Kalau A tidak mungkin sih Nah Nanti kalau misalkan dia ALB teman-teman ALB kan 20% teman-teman Yaitu Di 24.600 Menurut saya sih Tidak mungkin dia Log ALB Pasti masih bisa keluar Kita teman-teman Karena ini depidennya Tidak terlalu besar Seperti Di bulan kemarin ya teman Nah kalau di bulan kemarin kan Besar teman-teman depidennya Ini depiden kudanya ini Sangat kecil ya teman Mari kita lihat dulu Untuk depiden di tahun Lalu teman-teman Oke kalau kita lihat ya teman-teman Untuk di tahun lalu Nah kalau di tahun lalu ya teman-teman Di tanggal 11 ya Untuk eksternya 11-11 ya Oke kita lihat di tanggal 11 ya Kita cari dulu Di bulan lalu Di tahun lalu ya Di tanggal 11-11 Ini dia Nah ini dia teman-teman Depiden Ini eksternya Nah Ternyata dia ALB ya teman-teman Nah ini dia eksternya Ini dia tanggal 11 Nah ternyata ALB Yang kedua kalinya ALB-nya kebuka teman-teman Artinya kita bisa ditambahkan saja teman-teman Nah ini kan ALB-nya kan di 7% ya teman-teman Nah kalau ditambahkan disini 1% artinya Sekitar 8% Atau 9% Dia kebuka Teman-teman ALB-nya Artinya kita mengalami kurgan 9% Dan kita akan mendapatkan Depidenya Nah jadi Kalau menurut saya sih Kalau misalkan dia nanti Di turun teman-teman Dia kebanting Gak mungkin dia Rok ALB Pastinya 10% Atau 15% Kita bisa keluar Itu Oke Coba kita hitung dulu ya teman-teman Kalau Andai kata Kalau misalkan kita Dia ditutup di 30,750 Nah 30,750 ya Nah untuk Depidenya tadi itu Sekitar Oke kita lihat dulu Depidenya Sekitar 2660 Nah Jadi kalau kita lihat Teman-teman Misalkan dia ini Nanti Turun 10% Teman-teman Nah artinya Mengalami Ini dia Sisi nya 3075 Nah 3075 nih Kita hitung lagi Teman-teman Nah kita kurangkan 2660 Artinya kita mengalami kurgan 415 Andai saja kita beli Satu lot Nah dikalikan Satus Artinya kita Mengalami kurgan 41.500 Jika dia Turunnya Sampai 10% Teman-teman Itu Untuk di harga 30,750 Nah Andai kata Nah kalau kita lihat Ya teman-teman Dia bangkit lagi Teman-teman Oke Kita lihat dulu Untuk harga batu barah Di kemarin Ditutup ya teman-teman Di hari Jumat Ya ternyata Dia mengalami penurunan Ya teman-teman Nah ternyata Dia sudah break ya teman-teman Sejak di Beran Mei Kemarin Dia turun-teman Dan Hari ini Mengalami koleksi Teman-teman Nah artinya Kemungkinan Untuk alis nentu Dia antara Setway Atau Dia naik sedikit Dikarenakan ini Untuk batu barah Dia mengalami penurunan Nah Jika kalau Hari selesai nanti Dia bisa naik Batu barahnya Naiknya sangat Dastis Untuk batu barah dunia ya Bisa saja nanti Untuk turunnya Tidak terlalu besar Teman-teman Untuk penurunannya Itu Bisa saja nanti Turunnya Di 7% Atau 8% Bisa naik Ya teman-teman Itu Yang terjadi Di saham ITMG ini Oke Nah ini dia Oke Coba kita lihat dulu Untuk Di Resistannya Nah ini dia teman-teman Kalau saya lihat Di sini ya teman-teman Nah untuk Resistannya Di 30.650 Untuk di Mingguan ya teman-teman Untuk week-nya Nah ini dia Ternyata Resistannya kemarin itu Sudah di jebol Teman-teman Nah pada saat Dia diumumkan Untuk dipiden Ternyata dia terbang Teman-teman Dia langsung naik Teman-teman Naiknya kemarin itu Hampir 6% Atau 7% Teman-teman Lebih tinggi sih Naiknya Kalau kita lihat Untuk di 1 hari Dia kenaikannya kemarin Nah ini dia Langsung naik dia Sekitar 6% Sempat juga ke 31.350 Tapi turun ya teman-teman Nah Jadi Menurut saya sih Pada saat nanti Untuk di Extet Dia kemungkinan Gak mungkin Dia turunnya ke bawah Nah kalau misalkan Dia mau dilihat Untuk di titik supportnya Teman-teman Dia ada di sini teman-teman Di 26.500 Teman-teman Untuk titik supportnya Nah aneh kata Dia ada di sini Artinya teman-teman Kalau kita lihat Untuk akal ter tadi ya teman-teman Itu misalkan dia ditutup di 30.750 Misalkan turun 10% Nah jadi 27.675 Artinya belum jebal Untuk titik supportnya Di sini teman-teman Itu Karena titik supportnya adalah 27.225 Nah kalau dia jebal di sini Teman-teman Bisa saja nanti Turun ke sini ya teman-teman Untuk titik support Yang paling rendah Yaitu sekitar 25.000-an ya teman-teman Itu Terjadi Kalau ditahan Pastinya Oleh batu bala dunia ini Kalau dah batu bala dunia ini Akan naik Nah jadi Menurut saya sih Kalau Untuk Saham ITMG ini Dia ini bukan Nama itu Depiden Untuk musim depiden ya teman-teman Nah menurut saya sih Untuk saham ITMG ini Ini kan depiden keduanya Gak mungkin dibanting Dalam banget ya teman-teman Dibanding bulan kemarin ya teman-teman Bulan depiden Karena ini bukan lagi Bulan depiden ya teman-teman Lihat saja Sahamnya bagi depiden Tidak kena banting Nah bedain sama Bulan depiden Nah kalau misalkan Bulan depiden itu Banyak sekali Alang melakukan depiden hunter Tapi malah Kena jebak semua Nah mungkin Banyak sekali Retail itu Sudah tobat Mau namanya itu Untuk depiden hunter Contoh saja Segal kemarin itu Gak turun ya teman-teman Malah turunnya sangat sedikit 0,75 Masih bisa keluar itu kemarin itu Ya karena depidennya Gak besar sih memang Tapi itu saja Bisa keluar teman-teman Nah andai kata Kalau saham ITMG seperti itu Itu sangat bagus teman-teman Ya kalau misalkan Dia nanti kebanting Kalau teman-teman kuat mental Bisa saja nanti Naik lagi deh teman-teman Nah kita lihat di Bulan ini teman-teman Di tahun 2022 Di November Nah ini dia Kena banting ya teman-teman Tapi dia naik lagi deh Nah ini saja di harga Di 20-an ini teman-teman Nah kena bantingnya Dia naik lagi Terus tebang dia Nah itu Dan juga Jika nanti Misalkan dia turun Teman-teman Ya mungkin sih Sampai ke bawah sini Jebel 2022 ini Ini relatif di support Paling kuat ini Itu Karena ini masih Mau memasuki Musim dingin Inilah strategi Untuk saham ITMG ini Untuk komisarisnya Kenapa dia mau Bagi depiden Di bulan September ini Karena mau Berdekat di Oktober Pastinya akan Naik lagi harganya Pastinya ini nanti Kebanting ke sini Nanti langsung Naik lagi deh Balik lagi ke sini Nah Itu Mungkinan bisa balik Ke 34.000 Untuk ke 40.000 Kemungkinan besar Kalau dia Ada tanjakan lagi Di untuk Batu bala dunia Itu Oke Mungkin itu saja Teman-teman Untuk analisa Untuk saham ITMG ini Ketika membagi DTB dan Gimana nanti Untuk next rate nya Apakah nanti Kendal banting dalam Apakah ada ALB Menurut saya sih Untuk log ALB Tidak mungkin Pastinya nanti Kebuka Karena ini Apalagi Didorong nanti Berta-berta Mau masuk Musim dingin Itu saja Oke Sekian dulu Video sekat saya Terima kasih Dari menonton Salam Cuan